Rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Karo, Ludes Terbakar. Dalam peristiwa naas tersebut menyebabkan Riko dan keluarganya meninggal dunia. Adapun identitas para korban yakni, Riko Sempurna Pasaribu, F. Prida BR Ginting merupakan istri Riko, anaknya Sudi Inveseti Pasaribu, dan cucunya Loisi Tungkir. Kini, jenazah para korban kebakaran tersebut telah dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk dilakukan autopsi. Menurut salah seorang keluarga korban, Marson Pasaribu, kejadian kebakaran tersebut terjadi, pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Aku pun belum tahu pastinya, aku dapat telpon sekira jam 5 waktu Indonesia Barat kejadiannya jam 3 waktu Indonesia Barat, kata Marson saat diwawancarai di RS Bayang Karah, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Katanya, saat kejadian di rumah tersebut berisikan 4 orang yang semuanya tewas terbakar. Di dalam rumah ada 4 orang, abang, kakak, anaknya, terus ada 1 orang cucu, sudah meninggal dunia, sebutnya. Marson menyampaikan, setelah sempat dibawa ke rumah sakit setempat, kini, keempat jenazah itu dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk dilakukan autopsi. Sampai sejauh ini, pihak keluarga mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut disengaja atau tidak. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.